Calvin Ferdong menyangkal tiga laga Timnas Indonesia tidak menderita kekalahan karena dirinya, hal itu ia sampaikan saat sesi konferensi pers belum melawan Bahrain. Rabu 9 Oktober 2024, Calvin Ferdong sudah memiliki tiga cups bersama Timnas Indonesia. Bahkan Iceni Jegen itu duduk di Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Filipina, pada 11 Juni tahun 2024, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Filipina. Ferdong tampil menjadi starter bermain sebagai gelandang kiri. Setelah itu, Ferdong kembali menjadi starter di putaran ketiga melawan Arab Saudi dan Australia Ferdong bermain penuh di posisi back tengah saat melawan Arab Saudi dan menjadi back kiri ketika menghadapi Australia. Kedua laga itu berakhir dengan imban, Arab Saudi dan Australia Ferdong menyangkal Timnas Indonesia tidak kalah karena dirinya, ia lebih menekankan faktor kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia. Saya pikir bukan, karena saya kami tidak kalah dalam pertandingan, kata Calvin Ferdong. Menurut saya sepak bola Indonesia sedang berkembang saya pikir kami memiliki tim yang sangat bagus dengan banyak kualitas, jadi saya rasa itulah alasan kami tidak kalah dalam dua pertandingan terakhir. Ujarnya, Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain pada matchday ketiga grup C di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024. Kemenangan tentunya sangat berarti bagi tim Sintayong. Jika menang, Garuda akan membalap Bahrain di klasemen grup C. Saat ini jarak Timnas Indonesia dengan Bahrain hanya terpop satu poin. Bahrain ada di posisi ketiga dengan tiga poin. Timnas Indonesia di peringkat keempat dengan dua poin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.